Halo kawan-kawan, apa kabar semua? Semoga sehat selalu, dimanapun kalian berada. Kali ini, Made Artayasa Dairi akan menemani suasana santai kalian semua dengan sebuah informasi menarik tentang sebuah kota sangat cantik di negara Italia. Terutama buat kalian atau bagi para pencinta sastra. Tentu tidak asing lagi dengan sebuah roman karya William Shakespeare dengan judul Romeo and Juliet yang dipentaskan pertama kali tahun 1597. Kemudian Romeo and Juliet diangkat ke layar lebar 1 November 1996 mengambil lokasi di kota Verona ini. Sejak itu, Verona menjadi salah satu destinasi wisata andalan di negara Italia. Mungkin suasana sedikit agak berbeda sejak mewabahnya COVID-19 di seluruh dunia. Selamat menyaksikan! Hai kawan-kawan semuanya! Kembali dengan saya di Made Artayasa Dairi. Saya sekarang berada tepat di depan arena di Verona. Nah, di kota Verona ini tentunya di Itali, saya akan menunjukkan beberapa tempat yang pantas untuk kalian kunjungi. Saksikan di Made Artayasa Dairi tentunya. Kawan-kawan semuanya, langkah pertama kaki saya tertuju pada sebuah bangunan kokoh berwarna merah bata, The Arena di Verona. Verona terkenal dengan amfiteaternya yang terletak percis di tengah-tengah kota dan merupakan arena terbesar ketiga di negara Italia dengan panjang 139 meter dan lebar 110 meter serta dapat menampung 25.000 penonton dengan 44 tingkat tempat duduk. Sebelum wabah COVID-19, sesuai dengan artikel yang saya baca, antara bulan Juni hingga September, di tempat ini diselenggarakan Opera Festival dan event-event menarik lainnya. Terima kasih telah menonton! Kauan-kauan semuanya tidak jauh dari The Arena di Verona. Langkah kaki saya menuju ke sebuah tempat dengan latar belakang cerita cinta yang tragis, kisah cinta Romeo and Juliet. Ini adalah museum dan juga rumah Juliet pada masa itu. Sayang kita tidak boleh foto dan bikin video di dalamnya. kawan-kawan semuanya, sekarang saya berada di balkon di mana Juliet berada. Nah, ternyata Romeo dan Juliet terimpirasi dari kota ini. di tempat ini kalian bisa mengeluarkan pundi-pundi uang Anda. Area ini adalah jalan dan bangunan tua yang disulap menjadi pusat perbelanjaan barang-barang mewah, serta toko-toko high fashion negara Italia dan juga dunia. Dan tidak salah jika kalian memanfaatkan momen ini untuk berfoto di tempat ini. Piasa Dele Erde. Tempat ini merupakan jantung atau pusat sejarah kota Verona. Di antara bangunan-bangunan tua ini, tidak salah jika UNESCO menetapkan kota Verona sebagai situs warisan dunia. Ada beberapa bangunan bersejarah seperti sebelah utara dari piasa ini adalah balai kota Verona. Air mancur dengan patung Madonna di Verona yang sangat identik dengan kebesaran zaman Romawi kuno yang sampai sekarang terjaga keutuhannya. Saat saya berkunjung di tempat ini, ada pasa tradisional yang memasarkan hasil panen masyarakat sekitar kota Verona ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kauan-kauan semuanya, tempat istimewa selanjutnya yang layak dikunjungi jika kalian ke kota Verona adalah Torre dei Lamberti. Adalah satu menara yang masih tersisa di kota ini. Menara Torre dei Lamberti dibangun pada tahun 1171 dengan gaya bangunan yang sangat istimewa. Menara ini diperkirakan dibangun untuk membantu dan mengatur kehidupan kota Verona pada abad pertengahan dengan bel menara ini berbunyi, menandakan, berakhirnya waktu kerja, serta peringatan-peringatan lainnya seperti ada perang ataupun bencana halam lainnya. selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Museum dan Teater Romawi Pada saat saya ke tempat ini dalam kondisi renovasi besar-besaran Teater ini merupakan teater sangat kuno dengan tempat duduk setengah lingkaran yang merupakan sisa-sisa merupakan kejayaan romawi kuno. Ponte Pietra di Verona adalah jembatan batu pertama di kota Verona dan merupakan satu-satunya jembatan antik yang masih tersisa di kota ini. Kawan-kawan semuanya, demikianlah sedikit informasi tentang kota Verona yang ada di negara Itali. Terima kasih dan ketemu lagi di video-video Madi Arta Esa Dari di lain hari. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!